Oh hai, perkenalin, nama saya Danes dari divisi B2B Business Group Dana Indonesia. Kalau dari sisi hobi, kalian jalan-jalan, olahraga, olahraga juga ada berapa, ada lari, tenis, golf. Poin pertama, bersyukur tahun ini masih dikasih kesehatan sama masih dikasih banyak keluarga dan temen yang caring. Poin kedua, mungkin dari sisi perkembangan karir juga ya. Di sini Alhamdulillah masih dikasih perkembangan karir di dana. Terusnya yang ketiga, pokoknya semua hal yang terjadi di 2022 yang bisa ngebentuk pribadi saya tahun ini. Yang pasti, kalau resolusi 2023, yang pertama mau hidup lebih sehat pastinya gitu ya. Banyak olahraga, makanan yang teratur. Terusnya, poin keduanya, mungkin bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu ya buat bagi banyak orang. Terusnya ketiga, lebih banyak bersyukur juga. Terusnya keempat mungkin hemat gitu ya. Jangan terlalu banyak boros lah mungkin di 2023. Satu, mungkin tahu di mana strength point-nya sama di mana hal yang perlu di improve-nya. Jadinya, mastiin percaya diri sama masing-masing traits-nya. Karena masih tiap orang kan beda-beda gitu ya, punya uniqueness-nya, punya kekuatan dan kelemahannya. Mungkin tips yang kedua untuk bisa lebih berkembang itu set goals gitu ya. Jadi set goals, jadi mulai dari set goals 5 tahun ke depan, set goals untuk tahun ke depan, di breakdown lagi sampai per bulan bahkan per hari. Nah mungkin kalau untuk dari sisi yang gratitude gitu ya, gimana caranya tips untuk bersyukur. Kalau dari saya sendiri, harus lihat secara gambaran besar. Udah sampai mana kita berada gitu ya, dan jangan banding-bandingin sama orang lain. Kedua, jangan biarin satu hal kecil itu merusak seribu hal yang sebenarnya important gitu ya. Seribu hal yang sebenarnya benar-benar bermanfaat buat kalian. Pesan khususnya mungkin kalau terkait dengan 3G dan 4R itu, jangan lupa bersyukur. Selalu mempersiapkan untuk hal yang akan datang, jangan pernah untuk berhenti belajar. Itu 3G dan 4R dari saya. Apa 3G dan 4R dari kalian? Boleh tulis di kolom komen di bawah ini. Hai teman-teman, selamat tahun baru 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.